Kembali lagi di channelnya Shigit Sugiarto Jangan lupa jika suka like, komen, dan subscribe channel ini Dan semoga bermanfaat Enjoy Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton video ini Disini gue akan berbagi informasi terkait seputar pekerjaan Bagi teman-teman yang ingin berkarir di Idomaret Disini saya akan memberitahu cara kita melamar di perusahaan Idomaret Kita tahu Idomaret adalah retail terbesar di Indonesia Terus bagaimana sih caranya kita mendaftar loongan di Idomaret Disini saya ingin memberitahu teman-teman semua Buka Chrome atau buka browser di HP teman-teman semua Dan ketik disini yaitu Idomaret Karir Atau nanti saya akan memberikan link pendaftarannya di kolom deskripsi Jadi teman-teman gak usah lagi ribet-ribet mencari search Idomaret Karirnya Nanti saya akan sertakan link pendaftarannya di deskripsi ya teman-teman Oke langkah selanjutnya yaitu teman-teman buka ya di bagian atas Karir Idomaret Group Nah jika sudah tampilan seperti ini teman-teman semua Teman-teman bisa klik daftar loongan pekerjaan Sudah kita klik teman-teman Pilih ini ada bagian internship Management Development Program Atau Management Development Program Specialist Atau Professional Supervisor Trainer Program Dan juga Staff Dan disini ada beberapa klasifikasi yang harus teman-teman miliki Oke Nah disini saya akan memberitahu pada teman-teman semua Bahwasannya kalau bagian internship Management Development Program Atau NDP Specialist Profesional Terus ada Supervisor Trainer Program Itu penempatannya di seluruh Indonesia teman-teman Terkecuali yaitu bagian Staff Disini saya akan menyatakan di bagian perdomisili teman-teman semua Sesuai dengan kebutuhan dari domisili teman-teman Oke disini saya akan pilih Staff ya teman-teman Nah Di bagian ini Kalian bisa nih Pilih lokasi Tepat tinggal asal teman-teman semua Oke Tinggal teman-teman pilih aja semuanya Disini lengkap kok dari Sabang sampai dengan Maroke Baik disini saya akan Mencontohkan satu Cara update nya gimana Disini saya pilih Bandar Lampung Nah Bandar Lampung ini Alamat kantornya itu ada Jalan Tumbesu Cepang Raya Kali Balok Bandar Lampung Nah disini ada beberapa posisi yang dibutuhkan di Provinsi Lampung Khususnya di Bandar Lampung Apa aja Ya posisi yang dibutuhkan Itu pertama marketing Di Indokrosir Ini kualifikasinya Semua jurusan Priam Pendidikan SMA Maksimal 25 tahun Terus ada Stand Keeper Indomaret Indokrosir ding teman-teman Nah disini juga ada kualifikasinya Ada juga driver Helper Surk Crew Kobo ini Kerjanya ini di depan toko teman-teman Jadi Misal teman-teman Bekerja di store Crew Kobo ini Sama saja kalian Menjadi Customer Service Kasir Peramuniaga Atau Bagian yang lainnya Yang ada di toko Dan disini juga ada store Crew Girl Yaitu khususnya perempuan Biasanya kalau perempuannya kasir teman-teman Dan ada juga mekanik Mekanik ini Perawatan Biasanya kayak AC Terus segala macam teman-teman Pokoknya disini ada kok apa kualifikasinya Disini mekaniknya yaitu perbaikan dan perawatan Kendaraan kantor Motor Mobil Truk Melakukan perbaikan mesin Truk Sepeda motor Dan generator Nah biasanya Di posisi mekanik ini Teman-teman nanti ditempatkan di DC Atau Kantor Cabang Tempat teman-teman Daftar Teknisi building maintenance Yaitu perbaikan sarana dan perasana toko Maupun kantor Listrik Air AC Dan lain-lain Ini semisal ini fleksibel teman-teman Jika memang Nanti di toko A Itu ada kerusakan listrik Teman-teman harus move back Di toko A Dan lalu pun nanti di toko-toko selanjutnya Itu ada IC Eventary Control Yaitu melakukan audit Stock of nama Barang dan aktifat toko Nah teknisi listrik juga ada Disini teman-teman Nah jadi Untuk daerah Lampung Khususnya Bandar Lampung Ini hanya sampai Di teknisi listriknya Jadi cuma beberapa Lokahnya bekerjaan yang Dibutuhkan Di provinsi Lampung Khususnya Bandar Lampung Disini saya akan mencontohkan Yaitu Crew Boy Oke disini saya Apply Nah di bagian ini Teman-teman Diminta untuk Melengkapi Dari nomor KTP Teman-teman Dia teman-teman Diminta nomor KTP Kalau kita masukin disini Terus nama lengkap Ini sekelamin Nomor Telepon Ini yang wajib Whatsapp Oke Nomor Telepon 2 Terus email juga dipasukin Tanggal lahir Tinggi berat badan Termasukkan Dan ini alamat KTP Yang sesuai dengan Alamat KTP Teman-teman semua Nah jika sama Teman-teman bisa Klik sama dengan KTP Ini alamat domicili Ini artinya Alamat tepat ingat Sekarang teman-teman Dimana Terus agama juga Dipilih Itu ada Islam Katolik Budah Hindu Kristen Konghucuk Itu juga suku Nah suku ini Biasain melihat dari Suku dari Bapak Misalnya kita klik Jawa Oke Nah cari disini Jawa Ini kan ada nih Jawa Ya klik Jawa Atau campuran apalagi Gitu Dan terus itu juga Satu sumater Marital ini Satu sendikah Jika sudah Klik sudah Jika belum Klik dom Pendidikan terakhir Ini pendidikan Apa teman-teman semua Ini kan dibutuhkan kan SMA Jadi kita pilih SMA Oke Ini nama sekolahnya Tahun kelulusan teman-teman berapa Oke Cari kalian khusus Nah ini teman-teman semua Jadi teman-teman Kalau ada bidang-bidang khusus Yang teman-teman kuasai Seperti Microsoft Office Terus juga Pemograman Terus juga ada editing video Terus ada juga Ski-ski leadership Ya kan Segala macam Yang Itu Sifatnya Teman-teman Mempuasai Teman-teman Tulis disini Teman-teman Yang bersifatnya teknis Pokoknya begitu Oke Terus juga ada Pengamaman Kerja atau magang Nah jika teman-teman punya Klik Malu tambah sini Terus Jenis perujannya apa nih Full time Margang Atau part time Instansinya juga ditulis Dari tahun berapa Hingga tahun berapa Terus gaji Yang berapa Jika tidak ada Tidak apa-apa Tinggal klik Hapus Pernah mengikuti Psikotest Inomaret Crew Nah Psikotest ini Jika teman-teman sudah Pernah Tapi teman-teman gagal Teman-teman bisa Klik Sudah pernah Jadi Kalau memang Teman-teman sudah Sudah pernah Artinya Teman-teman tuh Punya peluang khusus Selesanya Di Inomaret Tapi Kalau belum Ya belum juga Gak apa-apa Nanti proses seleksi Nanti ada Proses Psikotest Kesehatan Luancara Oke Tinggal pilih lagi Itu menu foto Foto teman-teman Klik Di sini Pilih file Oke Tentukan Pilih file Terus cari gambar Foto profil Itu yang background Merah oke teman-teman jika sudah teman-teman klik di bagian ini nah teman-teman kan dapat informasi dari mana misal dari youtube saya pilih yaitu media sosial media sosial apa disini kan cuma ada facebook, instagram lain twitter dan telegram ya kan terus juga ya klik aja misal di instagram gitu atau di website nih juga ada link jobs link kaiding, jobs db, jobs street dan ada juga media ini ada tv, indomaret, majalah terus ada juga di institusi pendidikan misal kayak ada job fair di tempat sekolah atau universitas teman-teman atau dari karabat lainnya ini pilih satu aja teman-teman gak semuanya kita tulis gak apa-apa seperti satu aja setelah itu klik lamaran nah ketika nanti klik lamaran nanti teman-teman tuh nanti ada bacaan proses seleksi administrasi dalam jangka waktu satu bulan jika satu bulan teman-teman gak dapat panggilan artinya teman-teman itu dipastikan tidak lolos di tahap selanjutnya dan dicoba lagi di beberapa waktu kemudian gitu teman-teman semua karena saya sudah pernah mengupload disini jadi saya tidak mencetokan atau tidak mengisi di volume-volum ini teman-teman semua nanti ketika nanti ya sudah dapat panggilan lagi nanti saya akan memberitahu kepada teman-teman semua balasan-balasan emailnya seperti apa oke sekian dari video saya sebutar lawan pekerjaan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua sukses selalu see you the next video